Seorang pelajar dalam kondisi kritis akibat kecelakaan lalu lintas meninggal akibat lambatnya pelayanan rumah sakit Datu Beruta Gengot. Korban merupakan Adri yang berusia 15 tahun, warga Umah Opat Kejamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Awal mulanya korban mengalami kecelakaan di Jalan Lebekadar, Mongol, Kejamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah pada Senin 22 Juli 2024, segera pukul 3 waktu Indonesia Barat sore hari. Untuk lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama Algamah Ateara, Wartawan Tribun Gayo. Silakan laporan selengkapnya dari Andargan. Baik, terima kasih Rekan Justina, Tribuners dapat kami informasikan bahwa seorang pelajar berusia 15 tahun, warga Umah Opat Kejamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lintas. Keluarga kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lebekadar, Kecamatan Bebesan pada Senin 22 Juni 2024, sekitar pukul 3 sore. Sepeda motor yang dikendarai korban menabrak sebuah mobil pengangkut pasir yang hendak muter balik dari arah Takengon ke Sipangpat Takengon. Nah, menurut peneluturan dari ayah korban bahwa saat kejadian, adik korbanlah yang membawa korban ke Rumah Sakit Datu Buru menggunakan mobil warga yang melintas di lokasi. Mereka tiba di Rumah Sakit sekitar pukul 15.30 dan segera minta bantuan dari perawat maupun petugas di Rumah Sakit tersebut. Setelah berada di Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit Datu Buru merekomendasikan agar korban Andri dirujuk ke Rumah Sakit Paujiah yang terletak di Biron. Namun, mereka meminta kartu keluarga sebagai persyaratan untuk memuat sulat rujukan. Pihak Rumah Sakit pun meminta kartu keluarga sebagai syarat untuk menerbitkan sulat rujukan kepada korban yang hendak dibawa ke Rumah Sakit Dr. Paujiah Biron. Lantas demikian, Hendra pun langsung mengambil kartu keluarga di kediamannya di rumah 4 Babeson. Setelah kembali ke Rumah Sakit, kondisi anaknya masih belum ditangani dengan baik oleh pihak dokter. Menurut Hendra, ayah korban mengalami pendarahan di bagian hidung dan mulut saat berada di ruang instalasi gawah darurat. Namun, korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Hendra juga menanyakan keberadaan ambulan untuk membawa anak korban. Namun, ambulan tersebut tak kunjung datang. Akhirnya, ayah korban pun mengamuk karena ambulan yang baru tiba saat korban kecelakaan tersebut dinyatakan meninggal dunia secara medis oleh pihak Rumah Sakit. Saat kami hubungi secara terpisah, Kepala Unit Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Nopi Himawan, mengatakan bahwa penanganan terhadap korban tersebut telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur rumah sakit. Jadi, menurut Himawan, korban dibawa ke rumah sakit dan tiba di rumah sakit sekitar pukul 5 sore dalam keadaan tidak akan sadarkan diri dan mengalami cedera berat di bagian kepala. Himawan juga menambahkan bahwa keributan terjadi antara pihak Rumah Sakit dan ayah korban akibat kesahpahaman antara keluarga dan rumah sakit selama penanganan korban. Ia menilai bahwa keributan terjadi akibat kepanikan yang dialami oleh keluarga korban karena korban yang mengalami ruka berat di bagian kepala. Hendra juga mengaku telah ikhlas dengan kepergian anaknya tersebut. Tapi, ia merasa kecewa dengan layanan dan lambatnya penanganan dari rumah sakit Datu Beru. Akhirnya, pada sekitar pukul 20 WIB, keluarga korban membawa jenajah kekediamannya di rumah opat dengan menggunakan ambulan rumah sakit dan dikawal oleh pihak Koalisyen Ores S. Tengah. Saat ini, proses penanganan korban Adri masih ditangani, didalami oleh pihak Koalisyen. Mungkin sementara demikian, Rekan Yusdina. Baik, Rekan Alga Mahateara, Wartawan Tribun Kayu, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.